Pemirsa dunia pendidikan di Kota Jambi saat ini berkembang cukup pesat seperti salah satu sekolah di Kota Jambi ini berkesempatan mengikuti program Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menghadirkan pengajar internasional. SMA Negeri 4 Kota Jambi menjadi salah satu sekolah yang beruntung mendapatkan kesempatan program Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program ini bernama Full Break English Teaching Assistant yang mana bentuk programnya adalah para sarjana dan magister Amerika Serikat dihadirkan ke wilayah Indonesia dengan tugas sebagai asisten guru bahasa Inggris di kelas reguler dan ekstra kulikuler yang berperan dalam peningkatan kemampuan siswa-siswi untuk terampil berbahasa Inggris serta bertukar pengetahuan tentang budaya selama 8 bulan. Kesempatan mendapatkan program ini berupakan kesempatan langka karena hanya mendapatkan sebuah sekolah saja di seluruh wilayah Indonesia sehingga persaingan sekolah dapat dikatakan sangat ketat. Hal ini dituturkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 4 Kota Jambi Dewi Susilawati saat diwawancarai reporter Jack TV pada 25 Maret 2024. Perempuan yang pernah mendapatkan beasiswa S2 Full Break di AI di negeri Paman Sam ini juga menambahkan atas pengalamannya di Amerika ini yang mampu membuat Departemen War Negeri Amerika Serikat tertarik untuk melirik Jambi menjadi salah satu kota tujuan program langka ini. Program ini sudah 15 tahun, tapi terhenti ketika di COVID-19. Jadi sudah 2 atau 3 tahun terhenti di COVID-19 dan akhirnya dibuka kembali. Itu ada di websitenya Fullbright, Fullbright Aminet. Kebetulan saya alumni beasiswa Fullbright dua kali di Amerika. Jadi 2016 saya program exchange namanya Fullbright Distinguished Award Indonesia khusus guru sedunya. Nah 2020 kemarin saya S2 lagi dengan program Fullbright juga. Jadi saya dari Amerika, saya tahu program itu karena saya alumni. Jadi mereka selalu ada program sekarang dibukanya untuk umum. Jadi karena itu saya coba untuk apply atau namanya S4 setelah mengikuti beberapa kegiasan webinar. Karena pengen tahu gimana sih, karena kita kan mikirnya harus dapat tempat tinggal yang fancy gitu kan. Karena saya di Amerika kan barangnya sepertinya dikasihnya hotel bintang 4, bintang 5 gitu. Kita ngepainin mereka balikan harus sama, jadi kan sekolah tidak bisa afford. Tidak bisa mengusahakan untuk dapatkan itu. Jadi akhirnya kami ikutkan webinar dan ternyata nggak sulit. Maksudnya cukup tempat yang kamarnya ber-ac, kalau bisa ada wifi kalau nggak nggak masalah gitu kan. Karena mereka bisa cari wifi-nya sendiri. Sementara itu, guru internasional asal Amerika Serikat yang ditugaskan di SMA Negeri 4 Kota Jambi, OIS Mahmud, menuturkan program ini perawal dari dirinya melamar di form pendaftaran. Kemudian SMA Negeri 4 juga mendaftar sebagai salah satu sekolah tujuan. Selanjutnya, ia dan seplas pendaftar lainnya yang berasal dari background pendidik maupun non-pendidik disebar di seplas tempat di Indonesia untuk saling bertukar pengetahuan kebudayaan. Khusus penugasannya di Jambi, ia menuturkan, atusias siswa sangat baik. Menurutnya para siswa memiliki perhatian dan motivasi khusus dalam mengikuti pembelajaran. So, this was a little bit long-term application for me. So, I had to apply to the program, and then Ms. Dewi of SMI had to apply. There are total 11 of us who are in the program that are spread around Indonesia. I'm in Jambi, some people in Java, some people in Kalimantan. And we got matched in the program. This program is an eight-month program to allow teachers, well, they're young people, usually some are teachers, some are not teachers, to come to Indonesia, experience the culture, do cultural exchange with the parties, and then try to teach English to the best of their ability. Well, I think it's clear that the students care, a lot of the students care, some students might need a little bit more motivation, but it seems like it's heading in the right direction with the improvements that the education department has, as well as the leaders who I have met who actually care about the education. So, it's improving like it is in every part of the world. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. 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 Terima kasih.